Vicky Prasetyo Lamar Kalina Oktarani Ibunda Ingatkan Jangan Main-Main Kalina Oktarani telah menerima lamaran dari Vicky Prasetyo Dalam video yang diunggah di kanal Youtube Dapur Bincang Online Senin, tanggal 7 Desember 2020 Momen mengharukan itu diabadikan Tidak sendirian, anak laki-laki Vicky dari pernikahan terdahulu Al-Karim Benzema, turut terlibat dalam di dalamnya Sahabat dari Kalina Oktarani, Anya Duinov dan Antonius Rovi Selaku pemilik kanal Youtube Turut menyaksikan momen tersebut Dalam video yang sama, Vicky dan Kalina Turut berbicara seputar hubungan mereka Simak berita selengkapnya Sudah menjadi rahasia umum bahwa Vicky Prasetyo pernah menikah dan dekat dengan sejumlah wanita Mulai dari penyanyi dangdut Zazkia Gotik, Anggya Chan hingga Angel Lelga Saat ini, pria yang terkenal dengan julukan Vicky Nisasi itu Tengah menjalin hubungan serius dengan mantan istri Deddy Corbuzier, Kalina Oktarani Dalam video berjudul Benzema, Vicky, Prasetyo berlutut lamar Kalina Oktarani eksklusif Cerita bersama Anya Duinov, ayah dari enam orang anak itu mengungkapkan bahwa dirinya ingin mengakhiri perjalanan cintanya Ya, Vicky Prasetyo memantapkan pilihannya pada Kalina Udah saatnya mengakhiri dong petualangan begitu Dan gue bahkan cerita sama dia Sayang ini aku waktu sama kamu, lagi jalan sama dia dan dia Satu ternyata temannya dia, satu lagi udah ngomong baik-baik, dan dia juga pemain sinetron Tiga-tiganya kenal, di circle yang sama, kata Vicky Prasetyo Bagi Vicky Prasetyo sendiri yang penting bukan kebahagiaan untuk dirinya Namun, kebahagiaan untuk anak-anaknya Ketika menjalin komitmen dengan Kalina Satu poin yang ia tegaskan adalah apakah perempuan pilihannya itu siap untuk menjadi ibu bagi kenam anaknya Setelah mengenalkan sosok Kalina pada anak-anaknya Vicky menilai bahwa ibu satu orang anak bersikap natural dengan buah hatinya Bahkan, anak-anak Vicky bisa menanyakan keberadaan Kalina dan berkomunikasi dengannya Berbeda dari yang dahulu-dahulu Vicky Prasetyo mengungkapkan bahwa kali ini Dirinya tidak memberikan janji kepada Kalina Namun, dia telah mengucap janji kepada yang maha kuasa Maka dari itu tidak ada main-main dalam hubungan ini Dulu gue berjanji sama mantan gue Mantan istri gue Mantan pacar atau mantan apapun Dan saat ini gue enggak berjanji sama Kalina Tapi gue berjanji sama Tuhan Di saat gue berjanji sama Tuhan Ini sebuah kesepakatan vertikal Hubungan gue sama Tuhan yang harus dijaga baik Jelasnya Guna menunjukkan keseriusannya dengan Kalina Vicky mengatakan bahwa dia berharap bisa menjadi pasangan yang baik Dia tidak akan meninggalkan Kalina dalam kesendirian Suasana menjadi semakin syahdu dan romantis Ketika pria 36 tahun itu menyanyikan lagu melamarmu dari badai romantik projek Kemudian, masuklah anak laki-laki Vicky Al-Karim Benzema Berlutut di dekat Kalina Oktarani Auntie Kalina, will you marry my daddy? Ucap Benzema sambil menyodorkan kotak cincin warna ungu kehadapan calon ibunya Dilamar seperti itu Kalina Oktarani tak kuasa menahan tangisnya Dia langsung merengku dan memeluk Benzema Dengan mengucapkan basmalah Vicky menyematkan cincin itu ke jari manis Kalina Ibu Vicky Prasetyo, Emma Fauzia Yang ternyata hadir di tempat juga memberikan nasihatnya Sebagai seorang ibu, dia juga berucap dengan suara bergetar karena tangis Tapi ini, kebersamaan ini untuk selamanya ya Jangan dibikin main-main ya Jangan dibikin main-main Ya, sudah cukup, kita enggak mau lagi ada perkataan dari orang-orang Apapun yang terjadi kalian harus sabar Di sini saksinya semua pesan Emma Fauzia Sementara itu, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani Sepertinya mulai mempersiapkan momen bahagia mereka Berdasarkan unggahan di Instagram story masing-masing Keduanya tengah berada di Kintamani, Bali Guna melakukan pemotretan pre-wedding Sampai jumpa di video selanjutnya